Pas di tengah-tengah kita sadar, waduh ini ide kok sampah juga ya. Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-ngerek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, pekerjaan pertama mereka sebagai developer, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi, yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita sudah bersama Gian Giovanni, Head of Engineering-nya Tokopedia. Boleh mungkin disapa teman-teman pendengar dan memperkenalkan diri sendirilah. Oke, halo teman-teman. Nama aku Giovanni. Biasa teman-teman bisa manggil Gio aja. Gio. Jadi sekarang kerjanya lagi di Tokopedia, sebagai Tove Engineer, seperti yang sampaikan tadi. Kerja di Tokopedia sudah sekitar 3 tahunan sih. 3 tahun. Jadi mau join sekitar 2016 sampai sekarang. 2016 sampai sekarang, berarti jalan tahun keempat ya? Iya, tahun keempat. Oke, boleh diceritakan nggak dulu belajar pemrograman itu gimana sih ceritanya? Awalnya. Awalnya, kalau di pemrograman yang asal-asal sebenarnya udah lama sih. Kayak aku punya komputer pertama kali itu di kelas 3 SMP. 3 SMP. Jadi waktu itu nggak ada yang ngajarin, tapi baca-baca majalah aja. Oh, baca majalah. Terus pertama kali programming pakai ini ya, Pascal. Pascal. Karena iseng di tempat rentalan CD gitu, adanya Pascal. Jadi kayaknya oke nih, iseng-iseng gitu kan. Ingat nggak dulu majalahnya apa ya? Majalahnya tebel gitu. Aku lupa warnanya putih. Oh oke. Info komputer bukan? Bukan, bukan. Cip. Oh, sebelumnya. Dulu banyak majalah-majalah. Banyak majalah komputer kan. Majalah komputer ya. Ada yang bikin virus lah apa gitu. Nah, iya, iya. Oke, oke. Jadi SMP kelas 3 itu pertama kali kenal komputer. Terus ke rental- rental lihat ada Pascal. Terus belajar Pascal di situ. Iya, terus belajar Pascal. Tapi sebenarnya dulu itu lebih dekat sama komunitas Linux. Oh. Jadi waktu di MTS. Dulu kan aku di sekolah muslim gitu kan ya. MTS gitu. Ada komunitas Linux kayak KPLI. Iya, KPLI. Terus sering ikutan. Oh, jadi udah langsung belajar Linux di awal gitu ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Ketemu aja sama orangnya gitu. Oh, berarti dari awal udah ketemu sama komunitas komputer lah gitu ya? Iya. Itu tahun berapa tuh SMP kelas 3? Tahun umurnya nih. Sekitar 2006 lah ya. 2006 ya. Oke, oke, oke. Nah, berarti abis belajar Pascal, terus belajar apa lagi sih? Boleh tau gak? Abis belajar Pascal, udah gak belajar coding lagi sih. Oh, gitu? Setelah itu masuk ke SMK. SMK. Teknik komputer. Teknik komputer. Teknik komputer jaringan. Jadi dulu itu malah lebih ke kayak, apa ya, sis admin gitu lah ya kali ya. DevOps lah ya zaman sekarang ya. Sampai akhirnya ya gak pernah pegang coding lagi sih, sampai lulus SMA itu. Sampai lulus SMA, abis itu kuliah? Kuliah. Kuliah jurusan? Kuliah elektro. Elektro di UB. Brawijaya. Sebenarnya dulu pengennya masuk ke RPL ya, kalau gak salah dulu namanya ya. Rekayasa Pranak-Panak. Tapi gak keterima. Keterimanya malah di elektro. Ya udah ambil elektro. Oh, oke. Nah, dari situ baru bersentuhan dengan programming lagi? Iya. Bersentuhan sama programming ada teman-teman lah. Ada teman-teman. Emang dari awal niatnya mau belajar programan atau? Iya, tadi kan mau masuk RPL ya berarti. Jadi emang tujuan kuliahnya memang mau belajar programming ya? Iya. Kayak elektro itu lewat aja lah. Oke. Elektro lewat. Oke. Kalau dia punya pengalaman khusus gak dengan komunitas? Jadi kalau komunitas menurutku cukup unik sih karena aku gede di komunitas. Oke. Jadi waktu pertama kenal komputer, dulu kenal namanya KPLI. KPLI. KPLI ke diri itu. Jadi di situ ketemu orang-orang yang beneran bisa ngajarin Linux itu apa sih. Kayak gitu. Sampai akhirnya waktu kuliah. Karena jurusannya itu jurusan elektro. Jadi gak ada nyambung-nyambungnya dong sama. Iya ada nyambung dikit lah. Akhirnya ketemu sama komunitas juga. Waktu itu gak cukup aktif sih. Tapi kenal teman-teman yang di Blank on Linux. Oke. Blank on Linux. Akhirnya ke open source. Komunitas juga kan banyak mulai dari situ. Oke. Jadi dari situ kayak orang-orang kok bisa coding ya. Jadi belajar. Belajar di sana. Oh jadi kenal sama open source juga dari situ ya. Iya jadi malah kenalnya itu dari komunitas Linux lalu open source. Oke. Karena memang backgroundnya juga dari elektro kan. Banyak SMK nya juga sama kan. Ngopre-ngopre install OS dan lain-lain gitu ya. Benar. Blus terus kerja. Iya kerja. Jadi waktu itu. Waktu kuliah sebenarnya aku ambilnya ini. Di elektro itu ada namanya teknik komputer. Teknik komputer. Jadi itu sebenarnya komputer tapi hardware. Oke. Karena kan paling dekat sama peminatanku. Jadi kita ambil. Di situ skripsinya lumayan ada codingnya. Hmm. Pas sebulan atau dua bulan sebelum lulus kuliah. Itu aku keterima di kayak game company gitu. Game company. Jogja. 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 Teman-teman mungkin tau lah. Gak tau. Apa boleh mention? Emang gak boleh? Boleh sih. Boleh kan? Ya jadi dulu di Jogja itu sebelum lulus kayak dua bulan itu. Keterima di game love namanya. Game love. Oke. Kayak multinational game company gitu. Jadi lulus itu langsung kerja. Langsung kerja. Gak ada nganggurnya. Alhamdulillah sih gitu. Oke. Sebagai apa? Ngerjain apa di game love? Kalau dari title sih ya junior developer. Junior developer. C++. Oke. Game-nya kan game mobile. Jadi kerjaannya itu porting games. Porting games. Porting games. Jadi games-nya itu udah dibikin sama tim di studio belan dunia lain. Ya. Dia bikinnya untuk iOS. Oke. iOS di Apple. Ditulis pake C++. Jadi terus kerjaanku dulu itu nge-porting games-nya dari C++ OpenGL-nya iOS ke Windows. Ke Windows. Windows pake DirectX. Oke. Jadi lumayan banyak sih kerjaannya setelahnya. Masih ingat gak game yang paling apa ya? Paling laku lah. Paling populer pada yang Gio Buat. Ada dua game sih yang paling kayak berkesan gitu ya waktu game-nya ya. Game pertama aku itu barengan sama rilisnya film-nya. Jadi gamenya itu The Amazing Spider-Man 2. Oh. Jadi ada film-nya tuh. Ya. Jadi waktu. Itu game pertama aku di game love. Oh wow. Waktu selesai launching itu kita satu studio itu nonton ke bioskopnya film itu gitu. Jadi kayak beneran rilisnya tuh berasa. Oke. Itu game pertama. Lalu game lain yang game gede terakhir yang tak kerjain. Itu namanya Disney Magical Kingdom kalau gak salah. Jadi itu sebenernya game casual anak-anak gitu. Oke. Tapi kita beneran kayak ambil licensenya dari Disney. Jadi kita launching itu bareng dengan Disney juga. Bareng sama Disney ya? Kolaborasi sama Disney ya? Iya. Oke. Nah selama berkarir gitu mulai dari game love sampai sekarang Tokopedia. Ada gak sih momen atau kontribusi yang membanggakan sampai sejauh ini? Banyak ya. Banyak. Salah satu aja? Harus milih salah satu nih. Atau salah dua lah. Boleh. Ini yang sering kita ceritain sih. Jadi waktu dulu join di Tokopedia itu. Salah satu pertama yang tak bikin. Itu search autocomplete-nya. Search autocomplete. Jadi waktu buka Tokopedia. Waktu kita klik search page-nya itu. Kan autocomplete-nya keluar tuh kalau kita ngetik-ngetik. Itu fitur gede pertama aku yang tak kerjain. Jadi kadang-kadang kalau kita jalan ke mall, kemana, lihat orang pakai fitur itu kayak wah. Seneng ya? Berasa gitu kok. Impact-nya ya? Iya, impact-nya kelihatan. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Setelah itu, di Tokopedia aku kan pegangnya ini. Front funnel bilangnya. Jadi dari homepage itu, paling depan itu sampai ke product detail page. Gimana orang lihat produknya. Jadi mulai orang nge-search, mulai dapat rekomendasi. Semua itu timku semua yang ngerjain. Jadi kayak berasa gitu. Orang-orang tuh pakai hasil karyaku dan tim bareng gitu. Jadi kelihatan gitu ya kerjanya ya. Hasil kerjanya. Nah, kalau yang memalukan ada nggak sih? Oh, yang memalukan banyak sih. Lebih banyak memalukan apa yang lebih banyak membanggakan? Wah, imbang nih kan ya. Imbang. Boleh ceritakan salah satu lah. Yang paling memalukan sih. Kadang kalau pas meeting gitu ya. Pas meeting kita punya ide menurut kita bagus banget nih. Bagus banget. Setelah kita present, pede banget. Pas di tengah-tengah kita sadar. Waduh ini ide kok sampah juga ya. Kok aku bisa pede? Oh gitu ya. Waktu ngejelasin itu baru sadar. Waduh, ini kenapa aku bikin kayak gini ya. Ini perasaan ide-nya biasa aja gitu ya. Awalnya kelihatan keren gitu ya. Sering kayak gitu ya. Sering ya? Iya, kayak malu. Tapi ya yaudah lah. Oke. Nah, kalau di awal-awal karir atau mungkin sekarang gitu, punya mentor nggak sih? Mentor ada pasti. Ada? Ada orangnya? Atau banyak mentornya atau gimana? Ada banyak. Sebenarnya bukan ke mentor malah. Tapi lebih gimana nyari temen kerja itu benar-benar sebagai tandem kita. Oke. Jadi, temen kerja yang dianggap sebagai mentor gitu kira-kira ya? Iya. Sebagai mentor, bisa kerja bareng, bisa saling ngebenerin, bisa saling ingetin, saling belajar bareng. Itu yang aku rasa penting banget. Penting banget ya? Penting banget. Jadi waktu di Game Love dulu, ada satu temen, masuknya bareng nih. Oke. Jadi di situ kita kayak saling meng-accelerate satu sama lain. Oke. Terus waktu di Tokopedia juga gitu. Sama. Tokopedia sama aku nemu beberapa orang yang waktu aku kerja bareng dengan mereka itu kayak nyaman, kita bisa tukar ide. Jadi kita berdua itu tumbuhnya cepat barengnya. Oke. Boleh disebutin nggak? Masih ingat nggak namanya atau boleh disebutin atau gimana? Ada banyak ya. Ada banyak ya. Aku sebutin nanti kalau salah satu ya. Jangan tersinggung yang lain ya. Ini, jadi kalau di Tokopedia itu partner pertama aku, yang paling dekat itu namanya Stefanos Teddy. Oke. Panggilannya Tecil kalau di Tokopedia. Dia sekarang, apa ya istilahnya ya. Jadi dia itu di level AVP tapi untuk individual contributor. Individual contributor. AVP itu berarti assistant VP? Associate VP. Levelnya segitu, tapi dia di jalurnya individual contributor. Individual contributor. Jadi aku lupa istilahnya apa gitu. Hmm. Oke. Jadi waktu pertama join Tokopedia, dia itu salah satu orang yang ngajarin aku dari awal. Oke. Dan kita akhirnya sampai tengah karirku, dari awal sampai tengah itu benar-benar bareng sama dia. Kita itu benar-benar kayak yaudah kerja bareng gitu. Apa sih kayak pesan atau sifat yang ada di Stefanos tadi, yang nempel banget di kepalanya Gio? Yang nempel, jadi dia orangnya detail kali ya. Detail ya? Detail dan kajin. Oke. Sedangkan aku orangnya kadang ide tapi males ngejanya detail. Oke. Jadi kita saling komplemen gitu. Hmm. Saling komplemen. Nah selain mentor, mungkin ada sosok engineer yang diidolakan mungkin? Kalau di tempat kerja ada banyak. Tapi kalau yang siapa itu orang namanya? Martin Fowler kali ya. Martin Fowler? Iya. Oke. Karena kan dia tulisannya kan banyak banget tuh. Soal design pattern. Design pattern. Macem-macem. Dari mulai gimana manage projectnya, gimana komunikasi, sampai design pattern. Dia cover semua. Cover semua. Jadi aku suka baca tulisannya dan keren banget tuh. Keren ya. Nah sekarang kita ngobrolin sedikit tentang Tokopedia. Jadi kalau boleh tahu di Tokopedia sekarang lagi ngerjain apa sih? Di Tokopedia sekarang aku megang dua tim gede. Official store. Oke. Jadi kalau teman-teman beli barang yang ada badge-nya ungu, ada jentangnya official store. Official store. Iya. Itu B2C bisnisnya Tokopedia. Lalu satu lagi PDB page. Jadi product detail page itu. Yang untung melihat barangnya itu, kita emang punya satu tim gede. Karena page itu sangat penting. Iya. Itu. Oke. Jadi sekarang lagi ngerjain itu ya. Nah Gio ini kan cukup, terutama di Tokopedia kan udah merasakan berbagai role kan. Mulai dari engineer, terus jadi lead juga. Terus pernah jadi engineer-manager juga ya kalau nggak salah ya. Terus sekarang jadi head of engineering. Itu kira-kira role-nya bedanya apa sih? Antara lead engineer, terus engineer-manager, terus head of engineering. Kalau dari engineer, mungkin role-nya akan sama sampai ke level ini, tech lead. Jadi mereka akan berbagi role untuk create and design something. Utamanya membuatnya itu ya, mendevelopnya itu mulai dari engineer sampai product. Sampai tech lead-nya. Tech lead-nya. Itu role-nya di situ sama. Oke. Tidaknya adalah biasanya responsibility-nya lebih gede aja makin ke atas. Makin ke atas makin gede. Nah, nanti dari tech lead sampai ke head of engineering, sebenarnya kerjaannya sih kalau bisa dibilang mirip-mirip. Oke. Gimana nge-manage orang, gimana memastikan timing-nya ke alokasi, dan lain-lain. Bedanya hanya di scope-nya sebenarnya. Paling gampang menjelasinnya gitu. Oke. Jadi mulai dari tech lead sampai head of engineering, tanggung jawabnya mirip-mirip. Bedanya ada di scope-nya. Kalau tech lead biasanya di satu squad. Kalau engineering manager, kalau di Tokopedia di satu tribes. Oke. Isinya beberapa squad. Beberapa squad. Lalu kalau head of engineering, beberapa tribes. Beberapa tribes. Oh, oke. Berarti lebih besar lagi tanggung jawabnya dibandingkan engineering manager sendiri. Iya, scope-nya lebih gede. Scope-nya lebih gede. Oke. Nah, dari mulai tadi, mulai pertama kali kenal Pascal 2006 ya. Sampai sekarang, apa sih yang membuat seorang Gio itu pengen terus jadi engineer gitu? Iya. Jadi sampai sekarang aku juga masih coding sih. Masih coding sekarang ya. Ada yang iseng, ada yang ngerjain kerjaan di kantor juga ada. Oh, sempat iseng ya? Sempat lah. Sempat lah ya. Iya. Ini ya, bikin sesuatu itu menyenangkan. Bikin sesuatu itu menyenangkan. Karena nggak bisa bikin rumah ya. Nggak bisa kerajinan tangan. Kalau coding itu kayak apa yang kita bayangin, apa yang kita imajinasikan itu kita bisa jadi kenyataan. Bisa jadi kenyataan gitu ya. Itu yang bikin kayak, wah, I create something. Create something out of nothing gitu ya. Iya, nah itu benar. Oke. Nah, kalau bahasa pengurusan favorite saat ini atau yang lagi digandungi apa sih? Sekarang pakai Go. Pakai Go. Karena Tokopedia juga pakai Go. Bayangin aku kerja di C++ 3 tahun. Lalu dikenalin Go, itu kayak surga gitu. Kayak surga. Oke. Gampang banget sih. Gampang banget ya. Jadi aku bisa ekspresif menggunakan Go. Tapi biasanya kalau butuh cepat scripting pakai Python. Pakai Python. Oke. Oh, jadi dulu masuk Tokopedia itu setelah Tokopedia pakai Go ya? Belum book. Iya, jadi di Tokopedia dulu aku ngerasain pakai Pell. Oh, ngerasain juga pakai Pell? Ngerasain Pell itu kayak setahun kerja sebagai engineer pakai Pell juga. Oh, sempat ngerasain ya transisinya ya? Iya, transisinya. Oke. Jadi aku tuh struggling menggunakan Pell sama menggunakan JavaScript. Oh, karena udah biasa C++. Nah, iya. Jadi kalau yang dynamic itu rada pusing. Rada pusing. Ketemu gue jadi surga lagi. Iya, surga lagi. Oke. Karena C++ dengan Go Leng itu levelnya hampir sama lah. Dengan ekspresiveness yang lebih bagus dari gue ya. Lebih modern lah ya. Iya, iya. Oke. Nah, kalau hobi ada nggak sih? Hobi di luar komputer dan programming? Hobi di luar komputer sebenarnya ya... Klisee-nya programmer sih. Aku paling suka baca. Baca? Cuman bacanya non-fiksi biasanya. Non-fiksi? Oke. Kayak novel gitu-gitu ya? Novel. Sama... Nggak. Novel ya baca. Yang non-fiksi itu kayak... Apa ya? Kayak buku-buku filsafat gitu aku malah seneng baca. Buku filsafat? Atau kayak self-motivation? Eh, self-motivation apa sih? Growth mindset gitu-gitu? Enggak. Baca tapi jarang. Baca tapi jarang. Yang self-help gitu-gitu. Oh, self-help. Eh, self-help maksudnya. Jarang. Lebih banyak buku filsafat? Oh, wow. Oke. Rubi dari waktu kuliah gitu. Oh, rubi dari waktu kuliah. Baca yang buku-buku yang kayak gitu ya. Buku terakhir yang dibaca yang mengubah mindset Gio sampai sekarang? Mengubah mindset sampai sekarang? Novel. Novel. Teman-teman yang di tech pasti tahu namanya Phoenix Project. Phoenix Project. Iya. Itu salah satu buku yang setelah aku baca itu aku ngerasa kayak level up. Oh, oke. Iya. Padahal itu fiksi. Padahal itu fiksi. Iya. Tapi di situ tuh kita diajak gimana dari orang yang nggak tahu apa-apa. Sampai dia discover gimana proses bisnis dari suatu perusahaannya. Oke. Lalu gimana dia bisa influence the process. Sampai akhirnya dia sukses di akhir. Oh, oke. Jadi di situ aku menemukan banyak hal. Dan mungkin ada beberapa hal yang diterapkan juga di Tokopedia. Iya, iya. Jadi setelah baca buku itu tuh kayak, oh bener juga ya. Oh, kita bisa. One-on-one sama tim gitu, kita omongin tuh. Dan direkomendasikan juga suruh baca gitu. Iya. Oke. Sama sebenarnya ada satu buku yang bagus tuh, teman-teman juga banyak tahu tuh namanya Radical Candor. Radical Candor. Itu bagus. Itu juga bagus. Harus baca sih itu. Itu bukunya in general berbicara tentang apa? Itu sebenarnya berbicara soal interaksi dengan teman kerja lah intinya. Jadi kita itu harus jujur, tapi jujurnya juga dengan cara yang baik. Oke. Kalau nggak salah itu dia juga bercerita tentang bagaimana cara memberikan feedback. Dan bagaimana cara menerima feedback. Iya, kayak gitu. Jadi nggak baperan gitu ya. Iya, nah itu tuh yang penting tuh. Oke. Menarik, menarik ya. Radical Candor ya. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen jadi developer gitu. Ada tips dan trik nggak dari Gio? Aku tipe orang yang belajar dari basic ya. Jadi suka baca itu memang kalau Sumpama nih belajar goleng gitu. Goleng. Ya aku akan buka situsnya goleng langsung. Nggak lewat tutorialnya, nggak lewat tulisan orang kedua. Oke. Jadi dari dokumentasi langsung. Aslinya ya. Kalau Sumpama belajar suatu library juga aku akan baca dari dokumentasi library itu langsung. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya get the basic. Jangan langsung cari oh best tutorialnya gimana sih? Tutorial gimana? Karena itu malah bikin stuck gitu. Kalau menurutku sih. Jadi get the basic well. Nanti gampang lah yang lain-lain. Yang lain-lain gampang ya. Oke, kalau ada teman-teman pendengar yang mau follow Gio. Enaknya lewat social media apa nih? Yang paling aktif lah. Paling kalau ada hubungannya dengan tag, buka di blog aja ya. Blog? Boleh. Jadi wajik.wordpress.com tulisannya wajik.wordpress.com. Di situ blog aku sering nulis soal tag juga. Soal tag? Tapi kadang nulis terpen juga sih. Oh ya? Oh wow. Seru ya. Jarang-jarang ada developer yang ini ya. Yang bisa nulis fiksi ya. Luar biasa. Harus dicek blognya. Nah, besok nih tanggal 22 Februari. Dengar-dengar ada acara keren. Boleh dipromoin gak? Sedikit. Sekalian ya. Sekalian. Jadi tanggal 22 Februari nanti. Tokopedia ngadain yang namanya Start. 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 Jadi itu Tokopedia akan showcase banyak pengalamannya. Banyak invention kita yang akan kita tunjukin di situ. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa cari di Google aja Start Summit. Start Summit. Nah, nanti di situ bisa beli tiketnya. Datang aja gak rugi kok. Datang ya? Karena kita akan showcase banyak teknologi kita yang selama ini kita simpen nih di dalam nih. Kayaknya udah waktunya deh orang-orang tahu. Oh, oke. Gio, Tok juga nanti? Oh iya, nanti ada Tok juga. Nanti aku akan ngomongin gimana handle traffic yang gede waktu ada event. Oh, oke. Jadi kayak flash sale gitu ya. Oke. Oke, oke. Menarik. Teman-teman harus datang ya? Harus, harus. Harus, oke. Oke, terima kasih ceritanya Gio. Sukses untuk karir dan kehidupannya. Sampai jumpa lagi di episode-episode yang datang. Thank you. Nah, itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar high, silahkan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention at rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Apple Podcast atau juga Spotify. Search aja ceritanya developer di sana dan terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan lainnya seperti Pocket Cash, Tinker FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain, yaitu dengan cara mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat Kope atau OVO via karyakarsa.com slash rizafahmi. Sekali lagi, karyakarsa.com slash rizafahmi. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye!